Ketika kapal selam Nanggala 402 hilang tanpa signal radar untuk rescuer, para tim pencari dan penyelamat tidak bisa mendeteksinya. Kemungkinan terburuk kapal ini mati mesin, blackout, sehingga crack under pressure terkoyak di bawah tekanan. Oh iya, tim lapangan maha karya telah berkontribusi banyak membantu Basarnas terus mencari lokasi kapal selam Nanggala. Setiap 2 jam saya mendapatkan laporan langsung, setiap saat dengan harap-harap jemas. Putra bangsa terbaik dalam kapal selam tua harus dapat diselamatkan dan ditemukan. Akhirnya diketemukan, kapal selam tersebut terbelah, crack di bawah tekanan. Gugur 53 kesatria laut dalam menjalankan tugas negara. Ini sebuah tamparan, ini no joking, bukan barang candaan. Karena ada 2 hal langsung, kita sebagai orang awam bertanya atas apa yang terjadi. Pertama adalah, Panglima TNI dan Kasal mesti mengklarifikasi 2 hal. Kelebihan muatan dan lokasi latihan. Jurnalis The Drive, Thomas Newdick, mengutip Combat Fleets of the World Edition tahun 1993. Yang mengatakan, biasanya submarine di penanggala berkapasitas hanya 34 personel. Kedua, Laut Utara Bali berkategori Palung Laut. Kedalamannya hingga 700 sampai 1300 meter. Semakin ke timur, semakin dalam. Arus bawah lautnya deras dan kuat. Tempat latihan TNI AL dan kapal selam bukan di situ. Tapi di perairan Situbondo, Banyuangi sampai utara Singaraja. Submarine nuclear power fleet sekali berroyal navis astut. Kelas yang sanggup beroperasi di bawah 300 meteran aja tidak berani ke sana. Kapal selam Rusia terbaru dengan tenaga nuklir, Yesen Klas, bisa melakukan safe depth di 450 meter. Dan tidak berani lebih dalam dari itu. Kok bisa-bisanya KRI Nanggala angkut 53 orang dan latihannya di zona berbahaya? Wahai Panglima dan Kasal, mohon dijawab ya. Apa yang terjadi kemudian? Sistem pertahanan Indonesia jadi dikesankan terlemah di Asia Tenggara. Bukan hanya omongan di warung kopi. Memang lemah. Seakan dalam 7 tahun ini tidak mendapatkan porsi yang sepadan. Sepertinya loh ya. Bahkan Menteri Pertahanan dipertanyakan status ke TNI-annya. Hingga kemampuan Panglima TNI di dalam strategi membangun kekuatan pertahanan juga dipertanyakan. Sahabat, untuk meringkas masalah kapal selam Nanggala 402, jangan jauh-jauh melihatnya seperti para pengirim berita hoax yang mengatakan, diserang drone bawah laut Tiongkok lah, diterpedo lah, ada kapal selam Perancis lah menyerang, ada perang laut akan terjadi. Sabotase. Jawabannya, bukan semua di atas. Atau perkiraan yang kedua, karena adanya masalah maintenance dan spare part yang jatahnya sering digunting, karena sistem pertahanan dikatakan tidak ada dana, kalaupun ada, prioritasnya bukan untuk pemeliharaan. Dan masalah lain lagi, yaitu sangat banyak dugaan korupsinya dalam urusan alat utama sistem pertahanan alutsista ini. Akibatnya, Nanggala Blackout tak bisa baca arah, dan macam-macam yang berakibat kecelakaan tersebut. Jadi kalau diringkas dugaan kedua, lemahnya pertahanan kita karena unsur korupsi di Departemen dan Lembaga terkait, jadi semua ini ya harus dibongkar. Kesimpulan sepihak versi dua adalah korupsi membunuh putra bangsa terbaik. Kedepan, kalau Anda benar-benar NKRI garis lurus, wahai pejabat, tebas masalah korupsi itu. Kita kembali ke topik awal. Dunia pertahanan itu memang tidak ada wujud nyatanya. Seakan-akan, sepi terlihat, baru dibutuhkan, atau dianggap penting ketika kapal perang negara lain manuver masuk ke Indonesia. Di sana baru kita lihat, apakah kita bisa antisipasi atau bahkan bisa menyerang balik. Atau diam saja karena nggak bisa apa-apa. Misalnya, Australia dari Port of Darwin mengirim jet tempurnya lewat Christmas Island menyerang Jakarta. Dalam 30 menit, bisakah diintercept serangan tersebut? Malaysia dari Sarawak serang balik papan. Pangkalan mana yang bisa menghalangi serangan udara tersebut? Atau kota Medan diserang oleh Thailand? Pangkalan mana yang bisa menahannya? Jangan-jangan dalam waktu 2 jam, setelah negara agresor berangkatkan pasukan tempurnya, kota yang ditarget tersebut rata tanah sebelum bisa diintercept oleh pasukan kita. Bayangkan, alat-alatnya tua semua. Sisa-sisa orde baru pun masih ada. Maintenance perawatannya hanya gonta-ganti spare part yang selalu terlambat. Indonesia ini negara maritim. Angkatan lautnya harusnya terkuat di dunia. Namun miris, pencurian hasil laut oleh negara lain masih terjadi di banyak laut di Indonesia. Puncaknya kapal selam Nanggalan 402 beserta kesatria lautnya gugur. Industrial military complex harusnya ada di Indonesia saat ini. Selain untuk secara fisik mengendalikan wilayah Indonesia, juga membuat efek gentar negara lain. Lalu, sebagai syarat mutlak, semua harus diproduksi dalam negeri. Indonesia harus menambah kekuatan perang dan pertahanan. Juga bentuk perang non-militer harus juga dikuatkan 10 kali lipat dari saat ini. Seperti informational warfare, trade warfare, biological warfare, digital IT warfare, dan banyak lagi bentuk perang modern harus kita kuatkan kalau Indonesia mau menjadi negara super power. Itulah mengapa new mind akan merubah departemen pertahanan menjadi departemen perang. Dari defense menjadi offense. Itu semua adalah kebijakan luar negeri. Offensive. Itulah sebabnya kalau sistem bernegaranya yang diagungkan adalah old mind, yang hanya bisa berhutang. Itu saja pikirannya. Itu old mind berpendapat. Itu kuno. Membangun perlu dolar, itu kuno. Membangun perlu asing, itu kuno. Untung kalian punya ribuan buzzer yang dibayar miliartan. Jadi terlindungi semua ketidakmampuan banyak pejabat dengan narasi, dengan cerita sukses, dan kesederhanaan. Kalau bernegara ala new mind, maka printing money 100% dengan underlying military industrial complex pasti dilakukan. membangun mesin perlindungan negara, seperti tank, kapal selam, kapal frigat, kapal laut, mungkin sampai kapal induk, hingga sistem radar, komunikasi satelit sendiri, gelontorkan saja 500 triliun setahun pakai printing money dengan syarat, bahan bakunya harus 100% Indonesia. Dan bagi new mind, itu pasti akan dilakukan. Walau awalnya trial error, ya nggak apa-apa. Setahun, dua tahun pertama mungkin yang benar-benar jadi hanya 40%. Namun di tahun ke-10, bayangkan kekuatan Indonesia saat ini. dan bayangkan apa yang terjadi di tahun 2045 nanti. Kalau new mind mah mulai sekarang, kalau old mind mah nggak tahu.